Terima kasih. Aku mau kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Aku pengen kamu bahagia. Udah, itu doang. Saya berani mengungkapkan perasaan saya ke kamu. Karena saya yakin saya lebih baik buat kamu. Saya cuma gak mau kamu ada di dalam kesulitan. Saya cuma pengen kamu bahagia. Dan saya gak mau kamu bersusah payah. Cuma untuk bantuin Andrew. Mau setahu satu hal, yuk. Laki-laki yang baik, itu gak akan bikin perempuan yang disayanginya. Bersusah payah. Aku gak nyangka Pak Reno melihat orang dengan sebelah mata. Aku pikir Pak Reno orang yang paling menghargai orang lain. Ayo. Ayo. Kamu udah mau pulang. Biar saya antar ya. Saya juga mau pulang. Gak usah Pak. Makasih. Saya lagi nunggu Andrew. Kamu diantar Andrew lagi. Naik motor lagi. Terus kalau motornya mogok, kamu harus dorong-dorong lagi. Kamu tuh habis kerja seharian ya. Gak seharusnya kamu harus dorong-dorong motor lagi. Masa depan itu bukan cuma bermudal cinta. Tapi kita cukup butuh materi. Oh. Jadi ternyata Pak Reno merendahkan saya karena Pak Reno punya rasa sama Ayu. Gitu. Pak. Saya kalau jadi Pak Reno, saya malu, Pak. Mengharapkan cinta dari perempuan yang udah punya hubungan. Yuk. Aku mau tanya sekali lagi, yuk. Dan terakhir kalinya, Pak masih cinta sama Pak Reno. Kamu tuh habis kerja seharian ya. Gak seharusnya kamu harus dorong-dorong motor lagi. Masa depan itu bukan cuma bermudal cinta. Tapi kita cukup butuh materi. Oh. Jadi ternyata Pak Reno merendahkan saya karena Pak Reno punya rasa sama Ayu. Gitu. Pak. Saya kalau jadi Pak Reno, saya malu, Pak. Mengharapkan cinta dari perempuan yang udah punya hubungan. Yuk. Aku mau tanya sekali lagi, yuk. Dan terakhir kalinya. Kamu masih cinta sama Pak Reno? Duh. Kamu... Ngapain nanya itu ke aku? Yuk. Jawab aja gak apa-apa. Aku tahu kok kamu pernah punya rasa sama Pak Reno. Begitupun Pak Reno, iya kan? Punya rasa sebaliknya kayu. Kamu tuh udah punya hubungan sama aku, yuk. Dan sekarang gini aja deh. Kalau kamu masih mau milih Pak Reno, yaudah. Aku nggak bakal jadi penghalang. Aku nggak bakal benci. Nggak bakal marah. Ya, aku mau cuma satu, yuk. Aku mau kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Aku pengen kamu bahagia. Udah, itu doang. Tapi kalau kamu masih mau sama aku, ayo. Ayo, kita jalanin semuanya. Cuman aku nggak mau ada laki-laki lain di antara hubungan kita. Apalagi di hati kamu. ��yuri ikuti untuk dia buat video ini. Apu... Aku cinta sama kamu, Drew. Aku bahagia sama kamu. Bapak udah dengerkan semuanya sekarang dari Ayu? Saya rasa semuanya udah jelas, Pak. Udah jelas, udah clear. Saya hargai kejudulan kamu, Ayu. Sampai jumpa. Terima kasih. Gue juga bener-bener gak nyangka banget. Ini gila sih. Terus, kalau dari cerita lo ini kan Pasya gak mungkin cerita sama siapapun. Siapa yang tau? Adis tau. Karena gue waktu itu gak sengaja denger. Tapi si Adis bilang sama Pasya untuk sembunyi ini dari Reno. Karena kalau si Reno tau, wah dia pasti gak bakalan terima sih. Iya sih. Kalau gue jadi Reno juga bakalan gue tuntut. Ya gimana pun Pasya itu kan bukan siapa-siapa. Otomatis harta keluarga Wijaya ya harusnya miliknya Reno, bukan Pasya. Gila sih pasangan satu itu. Bener-bener licik ya. Ya gue yakin sih. Adis gak mungkin mau relain hartanya Pasya ilang gitu aja. Dia gak mungkin mau dong nikah sama cowok yang ternyata bukan siapa-siapa. Mungkin mereka lagi cari tau siapa Pasya sebenernya. Karena belakangan ini Pasya tuh selalu pulang malem. Terus Adis jadi sering banget ke rumah. Ini kalau sampai Reno tau, seru nih. Aduh, stupid idea. Karena kok misalnya Pasya tau? Wah, permusuhan antara gue dan Pasya ini makin menjadi-jadi sih, Drah. Ya diem-diem lah Elena. Jangan sampai kalau Reno tuh taunya dari gue atau dari lo. Pikir lah. Kalau sampai Reno tau masalah ini, bakalan perang. Terus hubungannya Pasya sama Adis nih bakalan hancur. Hubungannya ini yang lo tunggu-tunggu. Terus hubungannya Pasya ini yang lo tunggu-tunggu. Gak tau kalau Pak Reno nyatain cintanya ke kamu. Aku ngerasa itu gak penting, Dro. Aku cuma mau fokus ke hubungan kita. Kamu marah ya sama aku? Aku gak marah, Yuk. Aku juga paham kondisi kamu sekarang. Kamu pasti bingung segala macem, kan? Tapi ada satu yang mau aku tanyain sama kamu. Kamu yakin? Sama jawaban kamu tadi. Kamu yakin? Kamu pilih aku. Ya aku yakin banget dong, Dro. Aku sayang banget sama kamu. Aku bisa ngerasa ketulusan perasaan kamu ke aku. Dan aku pun juga ngerasa yang sama. Aku tahu. selamat menikmati aku cinta banget yuk sama kamu takut juga ya udah ya sayang api-api ya ya bye-bye api-api 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 Terima kasih.